Humbud dunia Kalau sudah orang di dalam hatinya cinta dunia Maka dia telah mengambil satu Kunci kehancuran dan kerusahaan Humbud dunia Sebab segala kesalahan adalah tadi Humbud dunia Humbud dunia Cinta kepada dunia Sehingga kalau orang sudah dikuasai dengan kecintaan kepada dunia Oh tidak pandang Saudara pun kalah Rebutan waris Tidak membayar zakat Tidak berdua dengan fakir miskin Terus Kemudian dia menjadi dunia Lupa kewajiban kepada Allah Sampai ada orang untuk mendapatkan gaji 600 ribu Dia harus menanggalkan bajunya yang menutup auratnya Hanya gaji berapa ratus ribu saja Dia harus meninggalkan sholat Lihat kalau sudah dunia menguasai hati seorang hamba Lihat Akhirat jadi murah di hadapannya Sehingga begitu mudahnya diganti dengan rupiah Diganti dengan uang Humbud dunia Dan hubud dunia ini ada tanda Berbangga dengan dunia itu hubud dunia Maka tidak perlu kita membanggakan dunia Apalagi seorang ustaz masih berpikir Mobilmu merek apa Rumahmu kaya apa Kalau sudah orang kaya Dijatah oleh Allah Bakal kaya Tapi tidak boleh menjadi targetnya seorang ustaz Atau seorang penuntut ilmu seperti kalian Targetku harus punya rumah megah Targetku harus punya mobil mewah Ini adalah iblis yang membisikkanmu seperti itu Sebab kekayaanmu sudah dijatah oleh Allah Kalau sudah harus kaya tetap kaya Yang tidak diperkenankan adalah bagaimana Mengikat hatimu dengan dunia Terseksa orang yang terikat hatinya dengan dunia Kalau orang hatinya hubud dunia lihat Mencari dunianya capek Mengeluarkannya capek Mencari capek Mengeluarkan capek Tapi kalau orang hatinya dengan Allah Lihat waktu mencari dunia dengan penuh ketenangan Bahkan di saat dia harus infak dan derma Maka dia dengan penuh kesenangan Karena apa? Hatinya tidak diikat dengan dunia Hati-hati Waspada dengan hubud dunia Bagaimana? Kita harus jabarkan panjang lebaran tentang hubud dunia Cinta seorang hamba kepada dunia Na'udzubillah Mengerikan Kalau sudah orang cinta dunia Buta akhirat Kecintaan kepada dunia Tidak peduli urusan akhirat lagi Yang penting ini adalah Mendapatkan uang Tidak peduli urusan akhirat lagi Orang bukan dilarang untuk menjadi orang kaya kok Orang kaya jatah dari Allah Yang tidak diperkenankan adalah Bagaimana dikuasai hatinya oleh dunia Jadikan dunia di tanganmu Jangan kau jadikan dunia di hatimu Jadi dunia Lihat Kalau sudah orang di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia Perlu kita merenung Renungilah Tentang hubud dunia Merenung tentang hubud dunia Seperti apa sih hubud dunia Bukan kalimat terucap di lidah Bukan Harus kamu rasakan Kita merasakan Seperti apa sih Kita harus Alhamdulillah bagaimana hubud dunia Bagaimana hubud dunia Di saat memilihkan sekolah anak kita Ternyata hanya dunia saja Akhirat lupa Itu hubud dunia Biarpun dia katanya Jangan hubud dunia Tapi yang cerdas adalah Ini lanjutannya Kata Imam Muzali Akan tapi Apapun bentuknya Dunia adalah Untuk bercocok tanam Agar kita petik nanti di akhirat Nah baru setelah itu sadar Sehingga menghubungkan urusan dunia kepada Allah Sehingga jika ada seorang bapak atau ibu Menyukulahkan anaknya Dalam dunia Urusan keduniaan Jangan lupa Tujuannya adalah akhirat Bukan dunia untuk dunia Maka akan dididik dengan benar Mungkin anaknya ingin jadi seorang dokter Dokter seperti apa anak yang kau inginkan Dokter kaya raya Rendah kalau kau hanya menjadi seorang dokter kaya raya Akan tapi Menjadilah kau dokter yang punya Kiprah membantu umat Nabi Muhammad SAW Kalau menjadi seorang kaya Apa yang kau inginkan dari kekayaanmu nak Tidak akan kau bawa semuanya Kau akan mati dan berakhir kisah dunia nak Lalu seorang anak berkata Umi Abah Aku ingin mempunyai kekayaan Agar aku bisa membantu orang sebanyak-banyaknya Lalu dia bekerja Dan benar membantu Maka itulah dunia masraatul akhirat Tapi kalau tidak dikenalkan kepada akhirat Apa yang terjadi pada anak tersebut Lihat Kikir Sombong Dengan hartanya mudah bermaksiat Kehinaan yang dilakukan dengan dunianya Barang siapa yang mengambil dunia Sekadar seperlunya Hajat yang mendesak saja Nurulat Kalau ada orang mencari dunia hanya untuk kesenangan dunia Hati-hati Tolong diresapi Dirasakan Kalau ada orang mencari dunia hanya untuk bersenang-senang urusan dunia Dunia untuk dunia Maka dunia itulah mahlakatuhu Kehancurannya Maka tolong Semuanya lintaskan niat Apapun yang kita kerjakan dari urusan dunia Tidaknya langsung kita masukkan di dalamnya adalah urusan akhirat Terima kasih telah menonton!